Intro Bandar legislasi atau balek DPR RI menilai belum adanya persamaan persepsi terkait sistem hybrid MOOC operator atau perpindahan sistem analog ke digital menyebabkan proses harmonisasi rancangan undang-undang penyiaran bersama Komisi 1 DPR sebagai pengusul berjalan alot. Ditemui usai rapat harmonisasi di Gedung Nusantara 1 DPR RI Jakarta, Wakil Ketua Balek DPR RI Firman Subagio mendorong sistem hybrid MOOC bisa segera diterapkan di Indonesia. Nantinya jika pemerintah menyerahkan pengelolaan infrastruktur dan frekuensi penyiaran kepada lembaga penyiaran milik negara sebagai single MOOC operator, pemerintah harus menyediakan dana besar untuk membiayainya. Dalam undang-undang ini dilakukan perubahan-perubahan terkait dengan masalah penguasaan prekuensi menjadi dikelola semuanya oleh negara. Kalau itu yang terjadi maka posisi lembaga penyiaran swasta yang sudah existing ini kan menjadi gak jelas. Bagaimana keterjaminannya? Karena menyangkut satu kepastian hukum dunia usaha. Wakil Ketua Balek DPR RI Firman Subagio mengatakan proses panjang dalam pembahasan sebuah rancangan undang-undang di DPR adalah hal yang wajar dan dapat dimaklumi. Untuk mendapatkan substansi yang baik dan merupakan bagian dari proses politik. Yang terpenting adalah undang-undang penyiaran akan dihasilkan DPR, bukan menguntungkan perusahaan industri digital. Dalam undang-undang ini juga tidak boleh kita bertabatkan dengan keputusan-keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Salah satunya yang telah dikinkan iklan rokok, itu juga sudah diatur dalam Mahkamah Konstitusi. Keputusan Mahkamah Konstitusi masih memperbolehkan. Nah, keinginan daripada pengusul itu tetap dilarang. Habibie dan Rangga, TVR Parlemen, laporkan.